Sushi, hidangan ikonik Jepang, telah menjelma menjadi favorit global termasuk Indonesia. Di Palopo, Sulawesi Selatan menghadirkan sensasi kuliner unik dengan sushi Rp10.000, yang menawarkan kelezatan sushi dengan harga terjangkau. Sushi Rp10.000 bukan sekedar gulungan nasi dan topping ikan. Yayu menghadirkan sentuhan khas Indonesia dengan teragam rasa seperti camur, telur mayo, abon sapi, dan teriyaki. Perpaduan ini menciptakan sensasi rasa yang unik dan familiar bagi lidah masyarakat lokal. Hanya dengan Rp10.000 per potong, para pencinta kuliner dapat menikmati kelezatan sushi tanpa harus menguras kantor. Sushi Rp10.000 hadir sebagai pilihan kuliner kelezatan ekonomis bagi semua kalangan. Sejak didirikan pada pertengahan Desember 2023, Sushi Rp10.000 telah mendapatkan respon positif. Yayu mampu merawat omset hingga Rp500.000 per hari dan kedepannya ia bercita-cita membuka restoran sushi Rp10.000 agar para pelanggan dapat menikmati hidangan ini di tempat yang lebih nyaman. Harapnya kita bisa buka campang dimana-mana, buka titik lah dimana-mana. Mungkin hari ini kita buka di Pancasila, biasanya kita buka di jalan-jalan besar lainnya. Lelah Tulangi, Jenderal Sudirman, itu untuk target paling dekatnya ya. Target paling besar kita bisa buka kedai bergulan yang orang bisa nyaman duduk makan. Altian Tahla mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Selawesi Selatan.